Penyelesaian indeks harga saham gabungan atau ISG berhasil memangkas pelemahan dan mampu bertahan di level 7.700an di penutupan perdagangan di hari Senin. Koreksi ISG terjadi di tengah investor asing mulai mencatatkan outflow untuk pertama kalinya dalam 10 pekan terakhir. Indeks harga saham gabungan ditutup pelemahan 0,25% dengan membangkas pelemahan dari level terendah intraday di 7.654 dengan mampu bertahan di level 7.700an ke level 7.702,73. Hanya dua indeks sektoral yang selamat ke zona hijau sedangkan sembilan indeks sektoral lainnya masuk ke zona merah. Indeks sektoral yang berhasil menguat yakni sektor properti yang naik 1,91% dan sektor barang konsumen non-primer naik 0,14%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam adalah sektor kesehatan yang turun 0,97%, sektor energi turun 0,62% dan sektor barang konsumen primer turun 0,57%. Sementara dari sisi saham, tiga emiten perbankan raksasa menjadi penekan terbesar IHSG di akhir perdagangan. Saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK yang mencapai 5,5 indeks poin, saham PT Bank Sentral Asia TBK sebesar 5 indeks poin, dan saham PT Bank Mandiri Persero TBK sebesar 4,7 indeks poin. Kondisi berbeda terjadi pada saham BBNI yang menguat signifikan 75 poin. IHSG melemah setelah tiga hari sebelumnya menguat. Selain itu, koreksi IHSG juga terjadi di tengah investor asing yang mulai mencatatkan upflow untuk pertama kalinya setelah terjadi inflow selama 10 pekan beruntun. Bank Indonesia merilis data transaksi pada periode perdagangan 2L hingga 5 September 2024, di mana asing tercatat net sale Rp 2,49 triliun, terdiri dari net buy Rp 2,65 triliun di pasar surat berharga negara, dan Rp 2,24 triliun di pasar saham, serta net sale sebesar Rp 7,38 triliun di sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Di sisi lain, tampaknya pelaku pasar akan berbalik ke wadah weight in si data eksternal, mulai dari inflasi Amerika dan China, neraca dagang sampai keyakinan konsumen domestik. Terima kasih telah menonton!